assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di bimavlog oke di video kali ini saya bakalan unboxing dan mereview mode piston R15 versi 2 tapi bukan yang standar ataupun yang kayak gini tapi dia menyalaikan yang jenung atau timbul di bagian tengahnya dan saya juga beli di online ini barangnya baru sampai kita akan unboxing sekaligus ukur berapa mili sih piston film nih apakah cocok buat harian atau tidak kelebihan dan kekurangannya apa sih Oke kita bakalan buka dulu kotaknya membuka kotak kita n aja sebab mungkin membuka bungkusannya kita lihat kotaknya film piston kit piston kit atau piston set berarti film piston diproduksi oleh PT Federal Izumi baca nyata memang jenung kawan-kawan kelihatannya seperti sebenarnya kelihatannya agak berbeda ya dengan R15 standar mungkin di bawah dia memang agak panjang nanti kita bakalan eh kalau anda dia montok ke bagian apa kita bakalan gerinda aja sikit ini kayaknya agak tinggi sikit ya juga sih banyak kalian bisa lihat sendiri memang nampak perbedaan yang sangat signifikat karena yang ada standarnya agak melengkung ke bawah dan ini kita tambahkan dengan jenang ini fiction 58 mili sebenarnya dibalik dibilang sama ada perbedaan di bagian titik ya bagian titiknya ada berbeda di sini di sini dia agak panjang dan di bagian sini dia agak tinggi yang ini lebih tinggi punya film piston punya film daripada lebih tinggi daripada yang punya standarnya sebab kalian tahu sendiri yang lebih baik eh few moments later ke diameter dari piston film ini kita memakai penggaris saja karena saya belum ada mempunyai alat ukur terjangka sorong wajar lah kita dari sini aja kalian bisa lihat sendiri berapa yang pas fokus 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 memang 58 ya tuh satu segera sendiri ini udah bentuk yang sini bentuk ini usahakan lurus memang 58 ini memang 58 eh sebenarnya ya botolan dari bloknya E15 ini lumayan besar diameternya ya meter luarnya kita bakalan ukur sebenarnya kalau mau pakai piston 62 juga bisa tapi karena ini untuk pakai harian kita sarankan nggak usah ini bisa kita lihat sendiri berapa diameter botolan dari blok E15 video 6566 kurang lebih 67 jadi diameter luarnya 67 diameter lawak darahnya standar 57 jadi ini 10 mil ya amput seandai kita menggunakan bro up yang ekstrim juga bisa jadi sesuaikan juga dengan eh perawatan kita juga bisa sesuaikan sebab kalau tidak ini Astagfirullahaladzim lati lampu lagi mati lampu lagi Hai lampu apa dari kameramen aja kalian bisa lihat sendiri paret di bagian botolan sangatlah dalam jadi ini kita bakalan melemernya di bagian tukang bubut naikkan semili dan kita bakalan pakai piston film yang jenong nanti kita ukur lagi yang bagian sininya apakah di bagian klep akan bertabrakan atau tidak nanti kita ukur lagi bibir aman dobel eh di sini saya mau kasih tahu juga kelebihan memakai piston jenong memakai piston jenong kelebihannya membuat kompresi kompresi mesin lebih padat dan tekanan udaranya lebih lancar untuk mendorong ke pembuangan dan tenaga lebih pasti responsif dan bertambah sekitar 10 HP gitu atau gimana 0,05 HP enggak tahu pokoknya kompresi padat tarikan josh kekurangannya yaitu di bagian piston jenong ini sebenarnya kekurangannya bisa dibilang cuman konsumsi bahan bakar aja sih sebab konsumsi bahan bakar yang tidak sesuai dengan tekanan kompresi kompresi maka dia bakalan membuat piston ini lebih haus jadi umur piston tersebut tidaklah lama bisa jadilah karena konsumsi bahan bakarnya tidak sesuai dengan tekanan kompresi yang padat maka piston cepat haus ataupun cepat usah dan bisa terjadinya tabrakan antara piston dan klep begitu jadi seandainya kalau tekanan kompresi sesuai dengan bahan bakar maka piston bakaran awet itu aja sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan tidak terlalu fatal tapi untuk membuat tekanan kompresi lebih bagus harus ya harus Hai merojek kocek lebih dalam kalau seandainya Hai dana itu lebih banyak aku sarankan beli paket board up motawan atau BRT jadi kalau paket board up motawan sama BRT ini bahan blok sama pistonnya keramik dan yang pasti diameter pistonnya 62 mili itu sangat besar sama dengan diameter piston Satria FU yang standar 62 mili dan ini bloknya sendiri kalau yang merek apa kemarin dan kalau nggak salah CLD memang keramik dibuat orang itu memang keramik biar panasnya tidak terlampau lama jadi dia cepat dingin dan aman untuk di jalan kejalanan jauh turing ataupun dibuat untuk balapan dan ini ringnya di dalam nih juga ya oke besok kita bakalan antar ke tukang bubut akan dilember nih piston oke guys eh karena berhujung sekarang lagi mati lampu saya akhiri aja video kali ini barangkali ada yang kurang jelas dalam pengucapan saya untuk video ini saya mohon maaf sampai jumpa di lain waktu see you di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh